Akan ada itu kombo yang menarik banget antara Akai, Parsia dan juga adanya Arlott. Ada heavy spin, ada feather eye strike, ditambah lagi dengan adanya final slash yang dimiliki oleh Ari Arlott ya. Tapi kaja, sosok roamer, hero roamer untuk Super Finn. Ini bakal ngeri banget kalau misalnya Super Finn bisa flicker, bisa divan adjustment ke arah Beatrix-nya atau ke arah Parsia-nya. Ya sih ini bakal cukup menarik ya, bisa dikombo juga nantinya dengan adanya Melisa. Tapi untuk Aura, ini romernya udah dibatasi banget. Apakah mereka bakal mengamankan hero-hero yang seperti Kuprah bisa ngebuat satu inisiasi, ngasih efek slowing juga nantinya untuk pergerakan dari Lancelot-nya. Dan ya sepertinya itu bisa menjadi pilihan yang baik. Atau mereka mau ngebawa Arlott dipindah di sisi romer, itu juga possible banget. Dan Bane yang ternyata akan dibawa kali ini. Dan benar, benar lapu-lapunya di XP, digeser beneran. Oke Arlott-nya romer ya. Arlott romer untuk high. Dan ini sih meta tabrak. Tapi ada Masya, oke. Ada Masya untuk Bliso-Riso. Yang akan bermain untuk mengecoh lapu-lapunya. Yang gak bisa meninggalkan lensa enak-enaknya. Karena Masya kita tahu kecepatan dalam menghancurkan tarat. Ini bisa menjadi kunci bagi teman-teman dari Bigiatron Alva. Ya, ya. Itu dia dari segi drafting-nya. Sama-sama punya advantage dari draft yang udah mereka bawa juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke arah eksekusinya. Karena dunia sama-sama butuh momentum. Arlott sendiri dengan final sledge mungkin bakal butuh waktu untuk bisa nge-build ke arah item-item yang tanky. Supaya nantinya bisa berhadapan dengan seimbang dengan teman-teman dari Bigiatron sendiri. Dan Bane di sisi jungler. Ini bakal cukup menarik juga karena efek sisinya bakal cukup besar ketika dia melakukan perebutan objektif. So, lensa load. Nanti juga adanya kajak. Ini harus cari posisi yang tepat untuk ngebuka inisiasi mereka mas. Ditambah di kandar Valentina juga ya. Iya. Ini bisa ngopi ke Fedor Aistrike. Bisa ngopi ke arah satu final sledge juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati. So, ini dia game pertama kita untuk final lower bracket dari grup C. Aura Fire berhadapan dengan Bigiatron Alva. Ya, bisa kalian berikan dukungan sebanyak-banyaknya sekarang juga untuk kedua belah tim yang masih harus berjuang hingga sekarang. Dan kita bakal langsung melihat aja gerakan agresif yang selalu dibawa oleh Aura Fire. Kali ini memaksakan High untuk ngebuka satu flickernya. Dan ini bakal menjadi sebuah kerugian nampaknya karena persuad. Bisa disecure oleh seorang Superfin. Wow, Superfin mendapatkan satu point kill ke arah High. Dan bahkan High-nya udah pake flicker. Tapi di arah belakang. Reza. Satu commitment yang sangat apik dari Moreno membuat Reza-nya tumbang. Dua player di menit pertama ini bukan hal yang baik untuk Aura Fire. Tapi yang baik buat kalian adalah mending join Ravel ya. Karena ini bakal gratis bisa dapetin tiket dan juga merchandise dari Snapdragon Pro Zeres. Dan kembali ke dalam gamenya. Kabuki dengan setengah darah yang tersisa aja. Sepertinya membutuhkan sedikit bantuan dari seorang High. Ya, meskipun belum ada di level yang keempat. Tapi power dari segi damage. Seharusnya sudah mulai terasa sejauh ini. Oke, cuman yang menarik adalah dengan sama-sama emblem jungler yang dimiliki oleh kedua jungler kita. Superfin dan juga Fun. Ini DBS Monster tapi lihat bagaimana. Superfin dengan satu puncher-nya membuat dari Reza harus mengeluarkan wings by wings. Untuk mendapatkan posisi yang lebih aman lagi. Dengan 2-0 yang diperoleh di awal sih ini sebenarnya membuat Bigetron Alpha jadi lebih leluasa lagi. Tapi kita akan lihat nih sama-sama level yang keempat Turtle sudah mulai diperebutkan. Dan apakah power deadly cage dari seorang Fun-nya bisa dimaksimalkan karena sekarang zoning out. Bahkan Moreno pun ngambil karena deadly cage untuk IMU-nya membuat akhirnya Fun mundur. Dan Supercam berhasil ngedapetin Turtle-nya. Wow, ini permainan yang cukup cepat dari Ketron Alpha. Memang kita tahu ya potensi Lancelot memang harus main cepat. Tapi dengan ada Vengeance yang dikeluarkan oleh High ke arah Superfin. Masih aduk-pukul aja berada di depannya Moreno. Sosok yang bisa mencicil-cicil ke arah High. Tapi sementara. Ada top lane. Oh, ada Vendor Isaac yang dikeluarkan dan Moreno menjadi tumbal di tangan Reza. Dan juga Pak Levy yang sudah turun gunung dengan Bravely Fighter-nya. Satu momen Superfin naik ke arah top lane. Itu malah menjadi celah yang bagus untuk Aura Fire mendapatkan satu point kill ke arah Moreno. Ya, akhirnya satu point kill bisa diamankan. Dan ke arah Moreno itu merupakan sebuah keuntungan sih. Karena di sisi mid lane kali ini Moreno punya butuh waktu yang cukup banyak untuk akhirnya nge-build ke arah item position-nya. Meskipun dia ngebawa Mystery Shop yang harusnya mempercepat nantinya dari pembentukan item. Hai, dari tadi dia aktif banget ya Bun. Ya. Karena benar-benar ya gangguin aja ke sisi jungler, ke sisi mid lane. Bahkan kalau misalnya kita ngeliat beberapa kali dia sempat rotasi ke arah side lane-nya terutama ke sisi gold lane sih. Yang kali ini akan lebih diprioritaskan untuk ngebuat Batrix di tangan dari seorang Kabuki akan jauh powerful dibandingkan dari seorang Seiken. Yang dimana Seiken ini dengan Melisa dia bakal punya power kuat di early gamenya. Ya, oke. Yang bakal flicker udah dikeluarkan oleh Superfin. Aku menantikan bahwa potensi Superfin ini ya dengan adanya divan adjustment bakal seperti apa. Tapi ada top lane dengan feather ice rack benar-benar nge-zoning out supaya bisa mendapatkan pet platingan gold di arah top lane sana. Membuat dari Seiken yang harus mundur. Oh, satu runner apati dari Kabuki. Membuat dari Seiken lumayan kena damage. Dan membahas sedikit bagaimana kombo yang akan keluar dari begatron alpha. Superfin, divan judgment harusnya ada yang langsung instant kill. Tapi sepertinya bakal susah banget. Apalagi sekarang, Fan, coba untuk dirusu. Susah banget untuk mendapatkan satu orange buff yang dia inginkan. Karena sorry, so. Beli balik kita. Mulai benar-benar ngegangguin. Karena retribusian bakal coba untuk dikeluarkan. Tapi Kabuki. Out of nowhere bisa dihilangkan di tangan Superfin begitu saja. Masih ada Pak Levy yang coba hadir. Bravy Fighter dikeluarkan mencoba untuk dikeluarkan Superfin. Tapi Superfin dalam ancaman. Fan, pembalasan denda berhasil dilakukan. Superfin dia tumbang. Tapi Tartal yang menjadi jaminan bagi begatron alpha. Ada satu Tondros. Hai, kali menjadi target operasi bagi Supercan. Hanya memilih untuk mundur. Dan masih bisa menyelamatkan diri. Di balik inner turret. Oke, satu poin yang cukup intens terjadi sepertinya. Dan Fan, akhirnya sudah berhasil mendapatkan orange buff. Yang sedari tadi ia perjuangkan ketika menghadapi Zorizo. Satu tembakan dari Kabuki. Belum on point kali ini. Tapi yang jelas, pertukaran begatron alpha dengan adanya seorang Finn tadi dengan Turtle. Itu menurut aku masih sangat menguntungkan buat begatron alpha. Terbukti juga dengan perbedaan gold yang kali ini masih dikuasai oleh begatron sendiri. Melewat 5 menit, sudah tidak ada peletingan outer turret untuk sekarang. Jadi penghasilan dari segi goldnya ini bisa mereka amankan dari eliminasi dan aura fire pun. Patu main mereka hampir saja ingin melakukan sebuah invasi ke bagian batu main. Tapi masih ditahan. Karena ternyata tidak cuma ada Seiken di sana. Melainkan ada susuk-susuk Zorizo juga yang nantinya akan berbahaya. Oh, ini sudah mulai ada detik kesin keluarkan Aura Fan. Dia bakal coba untuk mempressure bermain objektif terhadap tarat-tarat yang ada. Kabuki juga mencicil dari jauh. Renner Apati mulai menyakitkan ke arah sakit tapi lihat Hai. Dan juga Super Ken saling beradu dada Tone Rose yang dikeluarkan Hai dalam ancaman Hai-nya. Gak mau keluar di Flickr dan PTP Execution. Meng-exekusi Hai di garis depan. Bahkan Super Ken gak sampai di situ aja. Dia masih coba untuk mengejar karavan ya. Fanda dalam ancaman Retribution. Untuk menyelamatkan Orange Buff untuk Aura Fan. Ya, ini gangguan yang sudah sangat terasa. Apalagi begatron Alpha. Mereka akan segera mendapatkan outer turret di bagian batu main dengan penjagaan ketat dari Superfin. Dan juga Moreno di sisi lain pun kita ngeliat Orange Buff yang sudah mulai di Harash. Ngebuat Fan kehilangan satu tanda di bawah kakinya. Yaitu gak ada Orange Buff disana yang berarti. Super Ken berhasil makan penculikan tersebut. Tarikan di point judgment-nya berhasil. Dan Superfin mendapatkan seorang Pak Levy. Ya, lebih tepatnya dengan tadi Retribution karar Orange Buff. Berarti dari Super Ken berhasil nyolong karar Purple Buff. Milik dari Fan itu sendiri. Retribution sama-sama masih ada. Fan bakal coba untuk menggiring. Supaya Turtle-nya kembali ke arahnya. Tapi bakal cukup sulit karena Hai di depan sana. Mulai di arah sabis-habisan. Ada VJ yang dikeluarkan tapi itu tidak cukup. Gak ada damage dealer tambahan. Dari Aura Fire. Hai tembang untuk kali ketiga. Tumpahkan So Riso. Beli kita dari Bali. Mencoba untuk menjaga supaya Fan tidak datang ke arah teritori Turtle. Yang bakal diamankan. Tapi udah mulai ada Mados yang dikeluarkan. Tapi Pak Levy sendirian. Cukup berat untuk menghalau. Damage-damage yang masuk dari anak-anak Bigetron Alpha. Iya, ngebayang tim cukup lama. Tapi lihat power dari seorang Seiken sekarang. Kita udah melihat beberapa kali damage outputnya benar-benar maksimal. Dengan perbedaan gold-nya memang sudah mulai lebih jauh lagi sekarang. Seiken bisa punya makanan yang banyak. Dengan KDA 1-0-3 juga. Meskipun tadi Hai. Udah sempat ngebuka final stage-nya dengan cukup on point. Menggiring lebih dari satu pemain. Tapi pada akhirnya gak ada backup-an damage. Seperti kata Gio juga. Terlalu jauh. Posisi lainnya dari teman-teman Aura Fire. Dan ini dia. Ada Corrosion dan juga DHS yang sudah di-secure. Sedangkan untuk Matrix dari seorang Kabuki. Baru ke arah Blade of Despair yang sudah jadi. Jadi ada perbedaan damage sedikit. Sedangkan Molten Ashes juga udah di-secure. Oleh seorang Super Ken. Disesul dengan adanya War Axe dan juga Thunder Belt. Sakit banget Phantom Execution dari Super Ken. Membuat dari Kabuki-nya harus pulang. Tapi lihat bagaimana Super Ken terus maju ke depan. Tapi Fender Eye Strike. Coba dikeluarkan dari arah belakang. Ada Soriso yang lakukan flaky. Membuat Den Reza. Mau gak mau harus melakukan satu wings by wings. Untuk kabur dari Thunder Club. Yang udah dikeluarkan oleh Soriso. Ya sayang banget tadi Final Slash dari seorang Moreno-nya juga gak on point. Posisinya masih terlalu lujau. Phantom Execution dari seorang Super Ken. Memberikan damage yang cukup terasa untuk seorang Kabuki Gold Earn. Ya masih ada second. Dan Divoy Judgement-nya berhasil Konek. Kalian Raze-nya tertangkap. Tapi masih bisa melarikan diri dengan Anja Flicker. Super Fiend. Kali ini yang bakal menjadi target berikutnya. Tempakan Renner. Dari seorang Kabuki-nya cukup menyakiti ke arah seorang Super Fiend. Tapi pada akhirnya mereka bisa disengage perlahan. Tapi pasti. Dan ya ini gak buat dari Bigatron Alpha lagi-lagi punya keuntungannya luar biasa. Banyak resource yang sudah dikeluarkan oleh Aura Fire. Bahkan kita lihat ini 3 flicker udah gak ada. Hanya di tangan Kabuki saja yang tersisa. Ini memang bisa dibilang dengan perbedaan goldnya udah lumayan signifikan. Bigatron Alpha mulai menunjukkan kualitasnya. Bigatron Alpha mulai mendominasi. Ternyata dari beberapa tarat yang sudah dihancurkan. Ini Soriso dikasih kelegaan untuk bisa. Mencari objektif-objektif yang ada. Bangunan-bangunan tarat selalu diamakan. Dan sekarang dia melakukan flying di area belakang. Targetnya bakal jatuh ke tangan Reza. Satu Super Fiend. Maju ke arah depan sana. Hiding Avenged ya. Mencoba untuk mengusir mundur. Pemain-pemain dari Bigatron Alpha. Lord yang kali ini tinggal sedikit SP ini. Yang akan kembali dengan Icecrime. Mulai di pop-up Super. Kayaknya gila begitu saja. Super Fiend. Tidak bisa bernapas lega lagi. Tapi lihat bagaimana. Blizz Oriso dari Bali. Mencoba mengejar Fang. Dan damage-nya masuk ke dalam Soriso. Lumayan menyakitkan. Sehingga tidak ada lagi HP kali tiganya. Wah ini lumayan banget sih. Untuk Soriso. Akhirnya bisa mendapatkan eliminasi. Meskipun harus kehilangan bar HP. Tapi ya pertukarannya tetap. Jadi menguntungkan untuk Bigatron Alpha. Yang mendapatkan perfect total. Bahkan Fender Essek udah mulai dibuka kali ini. Dereza menggunakan Waze by Waze-nya. Untuk menghindari ultimate-nya sendiri. Memang baru saja terculing. Dan nanti pembalasan dengan Fender Essek-nya. Hanya untuk clearing wave saja. Dan Lord akan segera masuk dari bagian bottom lane. Bigatron Alpha. Punya chance yang besar sekarang. Untuk bisa mendapatkan. Entah itu inner threat di area top lane. Maupun di area mid lane. Karena semua pemain dari Oral Fire. Masih berfokus ke arah Lord-nya. Yang bahkan masih diganggu juga. Oleh seorang Super Ken. Seperti ini dia akan pernah puas. Sebelum mereka bisa ngedapetin base-nya. Ya emang Super Ken dari tadi. Mobilitasnya luar biasa. Tapi Super Finn. Terlalu gede di baju ke arah depan sana. Dan akhirnya dihilangkan. Bertubi-tubi oleh teman-teman dari Oral Fire. Masih ada defensive mechanism. Yang bisa dilakukan oleh Oral Fire. Mereka masih bisa untuk menahan. Segala ancaman yang hadir di depan matanya. Setidaknya masih punya Reza. Untuk menjadi high ground defense. Dan dengan tidak ada yang Super Finn. Mereka berani untuk maju ke arah depan sana. Karena Moreno mengkopi ke arah satu Final Slash. Tapi Final Slash yang asli sudah mulai muncul. Venom Iceman dan Reza. Tidak berimpat apa-apa. Dia bakal membuatnya Reza. Terkena Thunder Clap. Ditepuk tangannya. Dan ada satu detikas yang maju ke arah depan. High dalam ancaman. Ton Rose mulai dibuka. Super Ken. Bakal mencoba untuk mencari lagi siapa yang bakal dia mangsa. Karena dua player dari Oral Fire sudah tumbang. Oke ini dua tuker satu ya. Bisa dibilang permainan dari Aura Fire sekarang udah lebih berani. Dengan adanya Arnold di tangan high yang sudah kebel. Tapi di silahkan Biggeron Alpha pun. Mereka punya damage yang gak main-main di tangan dari seorang second. 1-0-6 total yang berhasil diaporkan. Tapi sekarang Super Finn. Apakah akan terjebak lagi untuk kedua kali? Janganlah langsung. Bisa di-exekusi oleh seorang high. Kesalahannya sama terjadi. Dua kali di tangan seorang Super Finn. Tapi gak masalah. Karena mereka masih memegang kendali permainan sebenarnya sejauh ini. Tinggal bagaimana nantinya inisiasi bisa di-backup oleh para pemain lainnya. Karena sekarang kalau kita ngeliat dari segi damage pun. Melisa udah sampai ke arah Golden Staff. Dia respect dengan adanya WON. Menghindari damage yang pasti bisa dipuat. Sedangkan untuk Puan sendiri dengan Bainnya. Ini dia nge-build ke arah item defensif penuh. Ya adanya Antikiras, Athena, dan Steel Light Place yang sudah jadi. Ini pada-pada nunggu momentum Aura Fire sih. Karena yang merepotkan dari tadi dari Bliso-Riso. Si bleed dari Bali ini ganggu banget tiba-tiba di area belakang. Bener-bener ngegangguin bahkan mungkin dari Reza. Agak sulit untuk menemukan posisinya yang tepat untuk bisa melakukan Fedor Ice Tag yang on point. Oke let's say Reza-nya udah sakit. Udah punya ke arah Clock of Destiny. Udah punya ke arah Lightning. Dan bahkan udah mengantaui Divine Glaive. Cuman kalau misalnya dia diculik berkali-kali. Oleh Soriso atau bahkan Superfin yang sekarang udah punya Flickr. Dan dia udah punya ke arah Defense Judgment. Ini bakal membuat dari Reza kelimpungan. Tapi Soriso dari bottom line sana. Mencoba untuk mengganggu konsentrasi anak-anak Aura Fire. Langsung aja dia berlari. Dan hasilnya Lord kedua Bigatron Alpha berhasil mendapatkannya. Nah ini Lord yang cukup mulus. Sebenernya kalau kita lihat dari segi objektif pun. Selalu bisa didapatkan oleh Bigatron Alpha. Tapi kalau kita ngumpulin kemenangan. Aura Fire disini masih punya power yang besar. Dan ingat mereka ngebawa Farsha ya. Jadi Defensive High Ground-nya akan cukup besar power-nya. Tambah lagi ada Kabuki. Yang kali ini akan cukup fleksibel dengan senjata yang ia mainkan. Apakah bakal ke arah Nibiru, Renor atau senjata lainnya. Untuk bisa melakukan full Defensive dengan Lord. Yang sudah mulai menuju dari area top lane. Dan ini mereka juga harus respect nantinya dengan area yang super fin. Flicker udah ready. Dan ini bisa ngebuat satu inisiasi-inisiasi dadakan seperti. Sekarang konsil play sudah mulai dibuka. Serem banget itu ada konsil yang muncul. Ada burung yang tidak terlihat. Tapi satu best art udah mulai dihancurkan. Maju karya depannya yaitu Super Can. Mengejar ke arah high-nya. Ada suara dari fusion udah dikeluarkan. Federal Ice Lake belum di pop-up. Belum ada Nibiru, PCN ini pop-up juga. Dan dari Kabuki sendiri masih menahan dari Banded Rage. Dari high ground defense masih tertahan. Di arah belakang Pak Levy. Mencoba untuk Prevy Fighter. Tapi lihat bagaimana Blizzorizo. Mencoba untuk porak-poradakan. Satu petang yang sekusnya di pop-up. Untuk mundur begitu saja Pak Levy-nya. Hilang begitu saja. Reza dikait satu petang Ice Strike. Sudah tidak ada lagi. Minion mencoba untuk dihadang begitu saja oleh teman-teman dari Aura Fire. Masih aman. Tapi ancaman berikutnya bakal hadir dari arah bottom lane. Ini bottom lane masih ada wave minion yang bisa dimaksimalkan. Apalagi Saken juga udah punya. Attack speed yang tinggi banget. Bahkan Sorizo-nya bakal coba untuk masuk ke bagian The Pond. Final Slice menahan dua pemain. Tapi Kabuki yang bakal menjadi target utamanya. Wave minion di area mid bakal coba untuk di-create dari Saken lagi-lagi. Menjadi bahaya utama kali ini. Attack speed terlalu tinggi. Critical hit yang udah gak bisa ditahankan lagi. Tapi pada akhirnya P.G. Tron Alpha memutuskan untuk mundur dan membiarkan Aura Fire. Untuk melakukan clearing terlebih dahulu. Terlalu beresiko juga. Kalau misalnya mereka ingin memaksakan damage. Tapi gak tertahankan lagi sih dari Saken. Ah Saken ya dengan damage yang udah dia pegang paling tinggi di lane of down ini. Hampir menyentuh 70 ribu. Ya posisinya jauh banget. Narrow models. Dia bisa langsung memberikan damage sampai kemana-mana. Terbukti dengan bahkan tadi kalau gak salah. Van, Kabuki, Pak Levy. Bisa hampir dihilangkan begitu saja. Aku melihat disini memang peran Soriso sangat ngebantuin Superfin banget. Di saat Superfinnya hanya bisa menangkap satu orang. Soriso akan menangkap satu orang lagi yang lebih penting. Target operasinya bakal ada di Kabuki dan juga Reza. Let's say. Dari tadi aku perhatikan adalah Soriso beli dari balik kita. Bakal nyoba untuk dapetin Reza. Feather ice strike. Dia hadir berlari mau thunderclap. Dan untuk Superfin sendiri memang bakal ketahan dari Hai. Bakal ketahan dari Pak Levy juga. Dan sekarang udah ada divan jatman Pak Levy dalam ancaman. Pak Levy yang masih bisa selamat tapi tidak di tangan Supercat. Yang tiba-tiba hadir dengan ada yang satu puktor. Dan satu final stage yang dikopi mendapatkan Hai. Rasakan ultimatemu sendiri. Immortalnya pecah. Hai yang mencoba untuk kabur dari ancaman yang diberikan dari Big Cat Rolava. Dua player Aura Fire tidak lagi bisa bermain sampai 30 detik ke depan. Ya 30 pemain saja terus sekali ini sedangkan Big Cat Rolava masih terlalu kuat dengan lima pemain mereka. Wave minion sudah mulai keluar tapi lihat Supercat mengajar Reza yang berubah menjadi burung Wings by Wings. Dikeluarkan secara tepat waktu. Deadly Catch bahkan di tangan dari seorang Morino nya membuat Reza menerima damage yang cukup sakit. Dan ini sebenarnya hanya sebagai sebuah pressure aja karena target utama dari Big Cat Rolava adalah langsung menuju ke arah Lordnya. Wave minion sudah merecap manage dengan sangat amat baik apalagi tanpa adanya base turret. Ini mempermudah Super minion untuk langsung masuk ke dalam wilayah dari Aura Fire. Oke dengan Lord yang selalu didapatkan oleh Big Cat Rolava menandakan bahwa Big Cat Rolava sangat mendominasi di game yang pertama ini. Sangat terlihat perbedaan goldnya 12 ribu menyentuh angka 12 ribu. Dan ini yang flanking dilakukan Supercat. Nggak melulu ternyata soal Sorizo dan satu Rainer Apathy. Ini boleh-boleh untuk diperhitungkan Saken. Kehilangan setengah darah untung masih ada Reza dan sekali ini Pak Levy. Lakukan satu Bravely Fighter untuk maju ke arah depan sana. Lordnya masih bisa ditahan dengan ada Defender Aysa yang dikeluarkan tapi lihat bagaimana Supercat. Tiba-tiba hadir Wings by Wings dikeluarkan tidak ada high ground defense kembali dan farm jantar konoperasi yang hilang. High juga yang ketinggalan di belakang. Bistar yang menjadi target operasi Big Cat Rolava mengamankan game yang pertama. Oke game yang pertama berhasil disecure dengan sangat memuaskan bisa dibilang untuk Big Cat Rolava. Karena mulus banget penjalan mereka dari awal. Meskipun memang sempat ada perlawanan. High yang cukup mengganggu dengan Arlottnya. Tapi pada akhirnya mereka membiarkan Saken untuk berkembang dengan pesat di bagian sisi Goltenya. Dan pada akhirnya ketika musik Rolava itu menjadi satu bahaya besar dan disini penggunaan Marsha. Dan ternyata bisa wah ganggu banget ya. Dia bisa nahan lebih dari satu pemain juga. Dia yang ngincer dan lagi-lagi Supercat. Dengan Lancelotnya sepertinya ini harus sudah mulai diperhatikan sih. Dia bisa datang dari mana aja. Dan itu mengagetkan untuk para pemain dari Aura of Fire. Tapi nice try untuk Aura sendiri. Karena ya ini hari yang panjang juga untuk mereka. Tapi gak masalah. Kita akan melihat untuk game selanjutnya. Karena ini ada di Best of 3 series. Jadi masalah adalah sebenarnya ya. Dua typical hero flanking atau bahkan tiga. Kaja, Masya, dan juga Lancelot. Iya sih. Tiga-tiga aja ini ngeganggu banget. Hai coba untuk nahan semuanya. Tiba-tiba dia masuk ke belakang. Udah ada Masya. Atau mungkin udah ada Valentinanya dari Moreno. Ya udah oke di jatah gue. Jatah kalian bertiga. Kejar ke arah Beatrix ya. Kejar ke arah Parsha-nya. Tapi untuk kita yang lebih dalam. Udah pasti kita udah punya satu ninja pensiun kita dari Konoha. Silahkan Coji sebagai analis kita. Thank you untuk you dan juga Nevin. Kembali lagi bersama Coji. Untuk membahas match terakhir kita di hari ini. Pertandingan antara teman-teman dari Aura dan juga Bigetron Alpha. Dimana kalau misalkan kita lihat ya dari segi gameplaynya. Menurut mata ninja Coji. Untuk di game kali ini Super Can punya Lancelot yang bisa dibilang. Sangat-sangat impresif sih. Dari tadi bahkan Coji melihat permainannya itu. Lebih ke arah kalau apun emang tidak ada teman-teman di sekitaran dari Super Can. Ya udah gak masalah langsung aja dibabas habis dengan Lancelot-nya. Dan bahkan kalau misalkan kalian perhatikan. Mungkin nanti ada di highlights-nya. Permainan dari Super Can ini sangat-sangat spesifik. Dengan cara mencoba untuk melakukan puncher berkali-kali. Semaksimal mungkin. Abis itu in ataupun out-nya. Itu menggunakan dari segi Phantom Execution. Yang dia selalu lakukan. Dan dikarenakan dengan snowball yang sangat besar di arah Harley game. Jadi bisa dilihat bahwa ini sebenarnya Lancelot hybrid. Tapi dari segi damage-nya ini bener-bener masif banget. Bahkan kalau kita ngelihat ya dari full item-nya. Hybrid-nya itu bener-bener cuma kayak dua item offensive. Terus tiganya item defensive gitu loh. Seperti Garden Helmet ditambah lagi dengan Cross Helmet dan juga Thunder Build. Jadi kalau bisa kalian ditanya apakah Super Can menggunakan item defensive? Sebenarnya gak defensive-defensive banget gitu loh. Karena Cross Helmet cuma ngasih 24 magical defense. Thunder Build juga gak cuma ngasih physical defense yang terlalu gede gitu loh. Garden Helmet juga cuma ngasih dari segi darahnya aja. Yang dimana tujuan intinya adalah untuk memaksimalkan efek ataupun pasif dari Cross Helmet. Dengan memberikan 1,2% max HP Super Can sebagai damage. Dikut lagi dengan Thunder Build yang memiliki pasif hampir sama dengan Endless Battle. Yaitu setiap melakukan skill akan memberikan damage dari segi basic attack-nya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Aura. Apakah ini dari segi draft pick Choji? Menurut Choji tidak. Kenapa Choji bilang tidak? Karena lihat bahkan untuk di arah XP lane-nya saja. Pak Levi disini menggunakan lapu-lapu. Yang secara teori bisa menembus ke arah Saken. Yang menggunakan Gowey. Kalau kita ngeliat ke arah Kabuki dan juga Hai. Menggunakan Arlott dan juga Beatrix. Power sisi mereka ini udah kuat banget. Dari segi frontliner juga udah kuat. Ibaratnya sudah ada dua fighter yang paling terkenal. Untuk dimetak sekarang sebagai frontliner. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi menurut Choji adalah dari segi early laning phase. Dari BG Tron Alpha. Ini punya power yang sangat besar. Sangat besar dari artian apa? Untuk dari daerah XP. Dan juga dari daerah gold lanernya. Teman-teman BG Tron Alpha sangat-sangat memenangkan laning. Di arah early tadi. Bahkan kalau kita...